Intro Assalamualaikum Wr Wb Rekan-rekan sekalian terima kasih pagi ini kami akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak bidana pelanggaran terhadap kekarantinan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 kemudian dan Pasal 212 KUHP ada pun saat ini penyidik Satres Krim Pores Tuban sudah menetapkan 3 orang tersangka saat ini masih dalam pemeriksaan kronologisnya saya jelaskan sebagai berikut bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 yang lalu itu telah diketahui seorang meninggal dunia atas nama Ali Rosigin umur 49 tahun yang bersangkutan ini berdasarkan hasil lab rumah sakit kosma dinyatakan positif COVID-19 ketika itu posisi yang bersangkutan alam rahim ada di Jatirogo kecamatan Jatirogo setelah itu itu kurang lebih pukul 20.30 karena kegiatan pemulasaraan hanya ada di rumah sakit kusma makanya yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit Tuban dilaksudkan pemulasaraan kemudian pukul 02.00 setelah selesai kegiatan pemulasaraan jenazah dikirim kembali ke Jatirogo untuk dilakukan pemakaman kita sudah dari pihak kepolisian kemudian dari pemerintah dari Gustuga sudah berupaya komunikasi dengan keluarga korban bahwa pada awalnya mereka sepakat untuk dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19 kemudian jenazah kita lakukan pengawalan dari petugas kepolisian kemudian dengan petugas gugus tugas ternyata ketika mendekati rumah korban satu kilo mendekati pemakaman tiga orang tersangka ini dengan inisial NU umur 38 tahun kemudian AA 32 tahun dan N 53 tahun yang tersangka nomor satu NU ini menghentikan ambulan kemudian dan memaksa sopir ambulan turun kemudian agar membuka pintu belakang mobil ambulan kemudian karena ketakutan karena ada beberapa masyarakat yang tiba-tiba di sekitar rumah duka itu berkumpul karena sopir ambulan ketakutan petugas terbatas akhirnya dibuka oleh sopir ambulan dan akan disolatkan karena sebelah ada musola akhirnya dengan sangat provokatif tersangka NU ini memprovokasi teman-temannya kemudian peti diangkat oleh tiga orang ini diangkat kemudian mengambil linggis NU ini kemudian membuka paksa peti jenazah ya kemudian dikeluarkan jenazahnya dan kain kafanya digunting dimandikan kemudian disolatkan dan dimakamkan kurang lebih pukul 09.00 kita sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan ketika awal meninggal positif kompilis 19 namun mereka apa namanya dan sudah dilaksanakan apa namanya disolati ketika di rumah sakit seperti biasanya jadi ini peristiwanya kemudian setelah disolatkan dimakamkan seperti biasa namun kan ada hal-hal yang disini melanggar protokol kesehatan jadi jenazah diambil secara paksa kemudian dibuka petinya kemudian dimandikan ini sangat berbahaya kemudian pas kekejadian tersebut gugus tugas tempat juga sudah melakukan tracing terhadap kurang lebih 17 orang nanti akan kita cek akan kita komunikasikan lebih lanjut hasilnya apa saya kira itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan saat ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan apakah yang ditanyakan silahkan dimakamkan dalam warga setempat ya ya dimakamkan dalam warga setempat kalau saat itu balik jangan semua karena kondisinya apa namanya Kapolsek ada disitu kemudian Dandramil kemudian Muspika ada disitu petugas Polsek ada disitu tadinya kan kita sampaikan mereka sepakat dimakamkan secara covid kemudian mereka menerima tiba-tiba oleh jenazah kita kirimkan ke sana tiba-tiba sampai sekitar TKP karena melintasi apa namanya rumah duka dan tempat makam tidak ada disitu ternyata mereka tiba-tiba menghadang jalan akhirnya dihenti karena bulan itu dikeluarkan secara paksa motifnya apa ya karena mereka ingin memastikan bahwa yang bersangkutan ini sudah di apa namanya disolatkan kemudian di kafani dengan baik seperti itu padahal kita jelaskan bahwa rumah sakit sudah mengeluarkan hasil laboratorium mereka yang bersangkutan atau almarhum adalah positif covid-19 sudah di dikirimkan videonya dari petugas-petugas yang ini bahwa ini sudah disolati disini ya seperti biasa tapi tetap tidak percaya mereka memaksakan harus disolatkan di musolah yang bersangkutan disitu tadi pasal 93 undang-undang karenan kesehatan serta pasal 212 KUHP yang zaman 1 tahun penjara polisi ada disitu ada cuma masyarakat ini tiba-tiba berkumpul lebih banyak disitu kan diposisikan di perkampungan karena kan kita meyakini bahwa pada awalnya kan keluarga ini sudah mau menerima dan bersedia dimakamkan secara covid sudah komunikasikan perjalanan dari rumah sakit ke Jatirogu kan cukup memakan waktu ini kan dinamikan di lapangan ternyata ternyata dari beberapa tempat tinggal sekitar itu ada beberapa masalah yang tiba-tiba langsung menghadang ambulan kemudian petugas tidak mampu mengendalikan situasi akhirnya bisa diambil secara paksa kemarin ini ada foto-foto ketika pemeriksaan kita periksa ini sesuai dengan protokol kesehatan juga ini yang meriksa pakai ADP kita rapi tes juga awal waktu itu awal 6 kemarin 6 kita rapi tes kita periksa di lingkungan ini menggunakan dojo APD kita khawatir juga karena mereka ini kan kontak erat dengan yang meninggal dunia perannya yang si NU ini dia memaksa sopir ambulan turun kemudian AA ini dia masuk ke mobil mengambil petinya kemudian tiga orang ini mengangkat peti bawa ke dalam rumah kemudian AA kembali mengambil linggis dicongkel kemudian si NU-nya mengambil linggis dicongkel AA-nya mengambil gunting di kafannya dipotong jadi saya sampaikan ini adalah untuk pembelajaran dan untuk peringatan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi utamakan kesehatan karena sangat berbahaya sekali dan ketika seorang yang meninggal dipastikan peratapak COVID-19 ini masih ada masyarakat yang provokasi untuk dimandikan kemudian dan disolatnya padahal itu masih dilakukan pada saat di rumah sakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati